kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba ya giliran Poco X3 NFC nah disini saya akan coba install ya plugin yang sama seperti di video sebelumnya tes di Poco X3 Pro sehingga nanti disini di game Turbo di GPU settingnya itu terunlock 120fps untuk laju bingkai nya teman-teman ya di GPU setting nah di Poco X3 NFC ini saya masih menggunakan aplikasi security versi Smart Toolbox teman-teman yang support Smart Toolbox yaitu versi 5.6.9 ya Nah saya masih menggunakan versi yang ini nah karena fitur yang seedbar ataupun Smart Toolbox supportnya itu sangat berguna sekali ya buat saya seperti itu teman-teman nah disini kita coba lihat ya di bagian bawah dan ini sudah Smart Toolbox ini di Poco X3 NFC teman-teman nah disini saya akan coba install plugin yang seperti di versi sebelumnya ya atau di video waktu unlock coba di Poco X3 Pro disini saya akan coba tes di Poco X3 NFC apakah bisa atau tidak dan sama-sama menggunakan versi MIUI 12.5 enhance ya seperti itu oke nah ini dia ya untuk Smart Toolbox nya oke nah selanjutnya disini teman-teman langsung saja kita coba lihat dulu di sini ya ke pengaturan nah kemudian disini kita coba lihat ke aplikasi dan juga kecuali aplikasi kita coba lihat disini plugin nya ya plugin nya versi berapa nih Nah ini dia teman-teman plugin nya disini adalah versi 9.10.96 ini jadi masih versi sebelumnya ya dan ini sama versinya seperti di Poco X3 Pro Oke nah selanjutnya disini kita coba install aplikasi plugin nya disini saya sudah ada ya seperti biasa nanti saya akan simpan linknya di deskripsi kalau misalkan teman-teman mau coba gitu kan nah oke langsung saja disini kita install update kita tunggu saja sampai selesai ya oke nah ini dia aplikasi terinstall jadi work ya teman-teman bisa diinstall di Poco X3 NFC tinggal nanti teman-teman coba saja yang pakai Redmi Note 10s Redmi Note 10 ya itu tinggal dicoba saja yang pasti sepertinya ini harus di MIUI 12.5 ya seperti itu kalau di bawahnya saya kurang tahun-tahun nih teman-teman Oke langsungnya disini kita coba ya lihat dulu ke sini Oke nah ini ada ya seperti itu dan sama seperti di Redmi Note 10 Pro cuman di Redmi Note 10 Pro yang sudah update ke MIUI 13 itu berubah menjadi seedbar Oke selanjutnya disini kita langsung coba tes masuk ke game Turbo dan kita coba lihat disini di GPU setting teman-temannya Oke dan ternyata disini sudah kebuka menjadi 120fps ini ini sangat simpel sekali ya tanpa harus merubah script dan lain sebagainya di set edit saya wah sampai pusing teman-teman coba edit ya di set edit supaya ini kebuka dan ternyata sama sekali tidak work tidak bekerja teman-teman seperti itu cuman ya settingan GPU nya ya yang di set edit itu seperti GPU tuner underscore performance itu boleh dicoba teman-temannya agak sedikit meningkatlah performanya dengan menggunakan string atau script atau settingan di set edit tersebut Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa teman-teman coba tes ya di HPnya masing-masing Oke yang pasti ini tergantung gamenya ya teman-teman enggak bisa murni 100% kebacanya nanti 120fps Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati